Seperti ini, enggak pantas untuk bidadari yang cantik seperti dokter Citra ini. Datuak datang ke sini menawarkan sebuah rumah Datuak untuk dokter Citra tempatin. Bagaimana? Tidak usah Datuak, lebih baik saya tinggal di sini. Janganlah menolak seperti itu. Dokter kan belum melihat rumahnya Datuak. Rumah Datuak itu bagus dan mewah dan pantas ditempati oleh dokter Citra. Di dalamnya itu sudah ada pembantu, sudah ada pula perabot. Dokter Citra tinggal masuk dan berlehal-lehal di dalam itu. Maaf Datuak, tapi kalau hanya itu maksud Datuak, saya tidak bisa. Lebih baik saya tinggal di sini bersama Ibu Fatimah. Sampai keadaan benar-benar aman, nanti saya akan kembali ke rumah dinas saya. Permisi. Eh, eh, eh. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alat tiba kau dokter Citra. Lalamu ibu pandangku tadi. Saya masukin. Dokter, dokter. Eh, dokter Citra. Eh, eh. Aduh, apa lagi Datuak? Sudah malam. Pulang lah istirahat. Pintu kok tidak ambil kunci. Eh, saya mau bicara sama dokter Citra. Apa ini? Eh, tidak. Eh, dokter Citra. Saya tidak akan pergi dari sini. Hei, bicara apa kamu ini? Hah? Umur baru setahun jagung. Ah, sudah kamu ajarkan pula saya. Saya berani bertaruh sama kamu. Tidak akan pernah kalah bersaing dengan anak ingusan seperti kamu ini. Saya jamin akan merebut hati dokter Citra. Kita lihat nanti itu. Dokter Citra. Tak usah lah diambil pusing. Datuk Malenggang itu memang perangainya seperti itu. Inyo itu Datuk-Datuan. Mentang-mentang, inyo itu orang kayu. Jadi menganggap dirinya Datuak. Oh, gitu ya, Mak? Amak, makasih banyak ya. Sudah memperbolehkan saya untuk tinggal di sementara di sini. Tidak apa-apa. Amak juga sanang dokter Citra tinggal di sini. Oh, iya, Mak. Sepertinya saya harus kembali ke rumah dinas saya yang baru. Karena kepala dusun sudah memberikan saya rumah dinas yang baru. Laginya juga saya nggak enak sama amak. Kalau saya kelamaan tinggal di sini, nanti Datuk Malenggang terus-terusan mengganggu saya ke sini. Mudah-mudahan dokter Citra aman ditampik rumah dinas yang baru. Oh, iya, dokter Citra. Silahkan diminum air tehnya. Mampu masih angin. Makasih, Mak. Datuk Malenggang hitam. Aku tahu kau akan melakukan segala cara untuk melindungi kaum palas kita. Keturunan ketujuh. Anak yang lahir dari keturunan darah palasik hitam dan putih. Sudah lahir, dia akan menjadi ratu palasik. Tapi kamu harus bisa menjaganya. Menjaganya? Maksud guru? Jangan sampai anak itu dikuasai palasik hitam. Karena apabila itu terjadi, palasik hitam pasti akan menghancurkan palasik putih dan menguasai dunia dengan kejahatannya. Sebantalai, anak itu akan berusia 25 tahun. Datuk non hitam pasti sudah mempersiapkan diri untuk mengincar kekuatannya. Aku harus lebih dundung-dundungkan anak itu. Tapi ada satu hal lagi, Sul. Yang membuat saya cemas. Apa itu? Malenggang, Sul. Dia sepertinya ada hati dengan Bu Dokter Citra. Ah, cemburu kok rupanya. Asal saja kamu kalau ngomong Sul, Sul. Siapa juga yang cemburu coba? Saya itu cuma kasihan dengan Bu Dokter Citra. Selalu saja diganggut. Tapi, Zah. Datuk malenggang itu bukan seingan kau. Datuk malenggang laga. Datuk malenggang datang ke Dokter Citra, terus mengganggu Dokter Citra lagi. Iya, nanti saya kesana, Sul. Saya tidak mencari kekuatannya. Hehehe Jai apa itu? Ternyata aku cuma minum, Nih. Malah sih. Lalu... Kenapa cahaya putih itu membawa ke kuburan, Nih? Ada apa dengan kedua kuburan itu, ya? Bayangan apa tadi? Apa aku salah lihat, ya? Cahaya putih. Cahaya putih itu sama seperti di mimpiku. Cahaya apa itu sebenarnya? Tunjukkan padaku, siapa pemilik kekuatan itu? Gagal lagi. Apa mungkin karena pemilik kekuatan itu, Belum genap berusia 25 tahun? Itu sebabnya aku sulit menemukan dia. Kuburan! Aduh! Aduh! Kuburan! Kuburan! Aduh, kuburan yang terlautan seperti ini, ya? Kuburan siapa ini? Tapi kuburan ini Miripin seperti ini mimpi aku Tolong! 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 Harimok! 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 Tolong! Tolong! Harimok! Kuburan! Harimok! Harimok! Jangan harimok! Jangan harimok! Tenang, Bu Dokter! Harimoknya tidak mengikuti kita, Bu Dokter! Bu Dokter, kita sudah aman Ya, Bu Dokter, kita pulang sekarang! Ayo, Bu Dokter Bu Dokter Kita sudah keluar dari lubuk larangan, Bu Dokter! Bu Dokter tidak bertakut lagi! Jika saya boleh bertanya Apa yang telah Bu Dokter lakukan di tempat tadi Tempat itu kan sangat berbahaya, Bu Dokter! Zal! Aku mengikuti cahaya putih Cahaya putih itu menuntun aku sampai ke tempat yang tadi Cahaya putih! Ya sudah, Bu Dokter! Bu Dokter tidak perlu lanjutkan lagi ceritanya Bu Dokter bisa cerita lain kali Zal! Aku takut Zal! Aku nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya Bu Dokter tidak perlu takut Ataupun khawatir Karena saya akan terus menjaga Bu Dokter Karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya, Bu Dokter Tanggung jawab? Maksudnya? Iya, ini sudah menjadi tanggung jawab saya Karena Bu Dokter kan sangat dibutuhkan di dosen ini Jadi saya merasa bertanggung jawab Apapun yang terjadi dengan Bu Dokter Terima kasih ya Zal! Kam kok tiba-tiba di tempat yang tadi ya? Kebetulan tadi saya melewati rumah dinas Bu Dokter Dan saya melihat Bu Dokter mengikuti sesuatu Makanya saya ikuti Bu Dokter sampai ke tempat yang tadi Ya sudah Bu Dokter Sudah larut malam Sebaiknya kita pulang saja Makasih ya Zal, udah antren aku pulang Iya sama-sama Bu Dokter Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Permisi Cati Zal Zal? Iya Bu Dokter Kamu serius sama omongan kamu? Bu Dokter tidak percaya sama saya Percaya? Tapi kalau kamu benar-benar ingin jagain aku Aku punya satu syarat Syarat? Syarat apa ya Bu Dokter? Aku minta kamu jangan panggil aku Bu Dokter lagi ya Tentu Aku punya Citra aja Ya itu juga kalau kamu mau sih Soalnya aku agak campur aja kalau dipanggil Bu Dokter Tentu 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 Saya pang senyum. Biasa aja kok. Ya sudah kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Ah, maksudnya Citra. Permisi. Terima kasih telah menonton. 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 Ini sapi saya. Maaf ya kalau telah menghalangi jalannya udah. Bang, kalau punya sapi itu dijagain. Masa ngalangi jalan kayak gini? Ya udah. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ayo kita pulang kandang. Maaf udah. Punya sapi gak diurusin. Ganggu orang aja. Gak jelas. Ya halo pak. Ya pak. Saya sudah sampai di Bukituwo. Bapak tenang aja. Semua perkebunan di sini biar saya ngurus. Saya akan mulai kerja menghidupan. Ya gimana pak? Halo? Halo pak? Halo? Tempat apaan sih nih? Bu Dokter? Bu Dokter Citra? Ya. Zal? Maaf ya Bu Dokter saya agak terlambat. Soalnya saya tadi harus mengurus tenang-tenang saya dulu. Bu Dokter sudah siap. Kau masih panggil saya Bu Dokter? Maksud saya Citra. Sudah? Ya. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Ya pagi. Maaf Dok. Ada apaan yang bisa saya bantu? Saya datang untuk membentuk saya kandungan istri saya Dok. Setelah kejadian kemarin membuat saya jadi temas. Ya tidak apa-apa pak. Ayo mari masuk ke dalam biar saya pesan.